selamat pagi 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 tim selamat pagi selamat pagi oke selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi imco 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 selamat pagi 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 iya, bahkan sudah tembus ke bawah level support jadi kita sekarang untuk MSCN white NC dulu ya belum bisa untuk akumulasi lagi kita tunggu lagi apakah di pembukaan nanti akan hijau ya kalau nanti ada penguatan seperti itu atau sedangkan kembali ke level 9.20 ya, 9.15 gitu kalau bisa ke 9.20 baru kita bisa kembali akumulasi karena ini sudah patah dari ini ya supportnya seperti itu kalau dari sisi pergerakan sahamnya masuk lagi di 9.15 itu kalau MSCN kemudian untuk ACRA untuk ACRA sih short term ada aksi profitech dulu ya untuk ACRA tapi untuk medium term kita masih expect untuk untuk ini apa namanya target dari ACRA di level 3.600 ya target terdekat itu di 3.400 3.400 kemudian target kedua di 3.600 ini untuk ACRA kemudian berikutnya ada DEMAS ya untuk DEMAS sendiri masih overall masih sideways ya juga sekarang sudah mulai ke bawah area oversold ya untuk sahamnya jadi untuk sekarang boleh untuk akumulasi lagi buy on weakness ya kemudian dengan target harga itu targetnya di sekitar 240 240 dan target keduanya ada di sekitar 250 untuk DEMAS gitu untuk DEMAS ya menarik untuk kembali masuk masih satus ya overall jadi range-nya pergerakannya kita kami terkirakan masih di level 2.30 hingga 250 hingga 260 ya itu untuk medium term Pak Wisber-Lewis ya menanyakan saham CENT ya yang teratama telekom komunikasi yang teratama sih kita lihat dia masih kuat ya meskipun ada koreksi masih cukup kuat untuk bertahan di atas level 240 240 itu supportnya ya masih oke di atas itu masih ada potensi lagi untuk kembali ke 280 minimal ya jadi boleh untuk akumulasi beli lagi atau ke CENT balik lagi untuk CENT targetnya di 2 terdekatnya itu di 270 dan terdekatnya di 280 kemudian dari sisi harga juga indikator juga sudah cukup jenul jual juga ini untuk C kemudian untuk agro ya untuk agro sekarang sih masih ada tekanan jual ya tidak pakai belum terlalu kuat untuk menekan penguatan namun masih bisa untuk di hold ya untuk agro hold dengan target harga di sekitar 9 9 9 40 ya untuk agro cut loss jika turun ke bawah dari 8 880 ya jika ke bawah 880 ada backnya di stop loss sel untuk agro kemudian ada BMRI yang ditanyakan kita lihat lagi untuk BMRI untuk BMRI masih bisa untuk hold ya sekarang dengan targetnya masih di sekitar target terdekatnya untuk hari ini memang di sekitar 6.150 6.240 ya hingga 6.200 seperti itu dan yang terakhir ada PSAB PSAB masih layak untuk di koleksi ya dengan target harga dia ini di sekitar terdekatnya 210 hingga 220 kemudian berikutnya ada Pak Robert siap menanyakan LPPF matahari untuk LPPF ada sedikit trend kenaikan ya meskipun tidak terlalu signifikan untuk LPPF seperti ini untuk trend lain dibentuk ya masih oke untuk untuk buy untuk jangka pendek dengan target harga di sekitar LPPF targetnya di sekitar 1.800 untuk sekarang 1.800 dan target kedua ada di sekitar 1.900 jangan lupa untuk stop loss LPPF jika turun ke bawah 1.620 1.620 sebagai area stop loss untuk KTPF dan berikutnya ada antem untuk antem sama seperti PSAB masih layak untuk di koleksi dengan target harga target dari antem sendiri di level 2.700 2.700 eh maaf maksud kami 2.800 ya targetnya untuk antem menutupi gap penurunan gap down di bulan Maret karena Maret sempat turun cukup tajam kita pikir kita pikir akan akan kembali ke level sebelum koreksi di bulan Maret terdekat di 2.715 dulu ya sebelum ke 2.000 target berikutnya di 2.800 untuk antem kemudian berikutnya ada Aali untuk Aali kita lihat masih oke untuk untuk hold ya ataupun trading buy aja untuk jangka pendek dengan target harga di sekitar 10.800 ya kalau secara teknikal 10.800 hingga hingga 11.200 kemudian itu untuk Aali kemudian Pak Daniel meniakan PTBA kemudian izin dan Telkom untuk PTBA sekarang masih ini ya di level 2.200 sekarang masih melanjutkan trend penurunan kalau medium term medium trendnya cuma untuk apa untuk short run masih sideways sideways dengan pegs jendungan karena sudah jenuh jual sebenarnya boleh untuk di koleksi lagi untuk PTBA sekarang level juga sudah cukup murah untuk PTBA sekarang dengan target harga di sekitar 2.400 untuk PTBA secara evaluasi kalau diperhatikan memang PTBA sekarang sudah cenderung murah dengan harga sekarang jadi sebenarnya masih bisa untuk kerdiholt PTBA tengah harga energi komoditas energi yang masih cukup kuat penguatan harganya target kalau evaluasi kami untuk PTBA di 2.800 sehingga 3.000 untuk fair value sekarang kalau mau hold boleh targetnya mungkin terdekat di 2.400 dulu sekarang 2.400 hingga 2.500 kemudian berikutnya ada Zing Kapuas Prima pekan lalu kami sempat rekonstruksi untuk trading buy ngelajat beli untuk Zing hold yang masih punya targetnya di 200 200 jadi ini untuk Zing si boleh hold targetnya 200 kemudian untuk Telkom kita akan lihat untuk Telkom untuk Telkom masih overall masih sideways juga jangka pendek belum kalau medium termnya bearish cuman masih bisa untuk di koleksi dengan target harga untuk Telkom di sekitar 3.300 terdekat ya 3.400 kemudian Pak Ferry meniakan support IHSG untuk 2 hari terakhir sebelum libur perdagangan oke kita akan lihat untuk IHSG ya CSG ada kecenderungan untuk ada masih ada koreksi dengan level support sekarang di sekitar 5.900 5.918 5.918 dan resistennya masih di sekitar 6.000 5.918 hingga 6.000 untuk A2 untuk hingga besok ya itu untuk Pak Ferial kemudian Bu Lidia menyiapkan sahabu UNTR ACRA dan SSMS ACRA tadi sudah kita masih rekomen untuk beli ACRA UNTR untuk UNTR mungkin yang belum dibahas UNTR meskipun sideways jangka medium term ya cuman untuk jangka pendekan kita lihat dari indikator indikatornya ada dead cross atau sudah masuk jenu beli meskipun penguatannya tidak signifikan belum bisa untuk bulis untuk UNTR untuk sekarang UNTR justru ada koreksi maksudnya ya koreksi dan juga diikuti dengan pola ini jenu jenu beli ya jadi ada potensi koreksi dulu sekarang perhatikan untuk supportnya sekarang di sekitar support UNTR ini di sekitar 21.400 ya 21.400 kemudian berikutnya ada SSMS ya SSMS sorry SSMS masih oke untuk bisa dibayar dengan target di 10.000 untuk SSMS kemudian raja raja sudah jenu jual terus sudah masuk di level supportnya juga boleh untuk kembali di buy raja dengan target harga di sekitar 260 ya 260 hingga 270 atau raja dengan target tertingginya di resisten 280 kemudian Bu Eflin BMRI BMRI sebenarnya kalau secara valuasinya memang di hold ya sekarang masih bisa di hold ya dengan target di sekitar 6.300 hingga 6.400 dulu untuk sekarang tapi kalau mungkin orientasinya trading kalau mau trading sebenarnya masih belum sell juga masih hold juga untuk stop loss itu di level 5.900 baru stop loss ke BMRI kemudian Bu Emy R Linawati ya menekan bridge BRPT tadi bridge kita sudah bahas save save the pot overall masih sideways ya sideways tapi untuk sekarang hold dengan target harga di sekitar 2.500 untuk bridge BRPT BRPT masih ada peluang untuk turun ya karena dari sisi stokasi juga trendnya sebenarnya masih ada potensi untuk panjang turun dengan area supportnya sekarang di sekitar 8.90 ya 8.90 jadi kita tunggu dulu untuk BRPT untuk SMDR dia menekan trend kenaikan ya sekarang sudah 468 sedangkan mungkin kalau kita lihat trendnya dari 2 tahun kebelakang memang sempat di level 400an juga sempat di 600 ya untuk sekarang mungkin bisa hold juga hold SMDR dulu hold dengan targetnya terdekat di 500 dulu targetnya 480 hingga 500 SMDR kemudian berikutnya untuk Budwi Budwi meniakan teens ya resisten untuk teens dan MLPL untuk teens level resistennya sekarang ada di sekitar 1930 ya 1930 dan resisten berikutnya ada di sekitar 2020 ini untuk teens kemudian berikutnya ada MLPL MLPL resistennya sekarang ada di sekitar 240 240 kemudian berikutnya ada para Robertus yang meniakan Medco Medco Energy masih menceng kenaikan harga minyak juga medco kita lihat target berikutnya tidak terlalu jauh dari harga sekarang ada di 740 targetnya sedikit lagi sekarang targetnya sudah sampai target kami terdapat di sekitar 720 sudah tercapai target berikutnya sekarang di 740 kemudian Buda Meriah meniakan MDKA atau MDKA kita lihat kurang lebih mirip seperti ATAM maupun PSAB ini masih ada potensi untuk menguat meskipun hari ini masih ada wajar ya ada si Profitek dulu karena naiknya juga sudah cukup panjang sebenarnya untuk target kami punya target untuk MDKA ini di sekitar 2800 ya kita dikit lagi targetnya 2800 kemudian berikutnya ada DBCA BBCA hot dulu untuk sekarang dengan target harga target harganya masih di sekitar 32500 32500 32500 untuk terdekat kemudian untuk Telkom tadi kami sudah bahas untuk Telkom target kami di 3300 hingga 3400 sedangkan untuk Excel Excel masih sideways juga belum ada pergerakan signifikan untuk target Excel sendiri di 2100 hingga 2200 ya 1 stok hingga 2200 stok target untuk Excel untuk short term oke demikian nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Ibu sawebinar terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu pada webinar pagi hari ini dan untuk pertanyaan-pertanyaan juga sudah disampaikan semoga bisa membantu menjawab pertanyaan mungkin satu pertanyaan terakhir ya ada dari Bursa Sarna menyatakan UNVR oke ini untuk pertanyaan terakhir untuk UNVR skemanya sih untuk UNVR memang pelemahannya targetnya memang di sekitar area terendah tahun lalu ini sempat di sekitar 5.500an sudah kami pikir sudah cukup tercapai untuk lower-nya area terendah sudah tercapai sekarang mungkin terdekatnya di sekitar 5.800 dulu 5.800 dulu jika bisa ke atas 5.800 baru ke 5.900 untuk UNILEVER cuman masih perlu hati-hati untuk masuk UNILEVER ini masih spekulatif baik karena secara trend masih dalam trend penurunan belum ada rebound yang cukup berarti karena baru bisa dikatakan rebound kalau sudah ke atas level 6.000 kalau ke atas level 6.000 baru ada potensi berbalik arah untuk naik cuman kalau kita lihat dari level terendah di tahun lalu kan UNILEVER di tahun lalu sempat di 5.500an juga cuman sudah 500an sudah tercapai dan ada kemungkinan sih sudah akan rebound jadi boleh untuk spekulatif baik targetnya 5.800 hingga 5.900 dulu terdekat saya lihat dulu apakah bisa menguji ke 6.000 oke demikian dari bus susannya terakhir terima kasih untuk participasi PAPM pada pagi hari ini kurang lebih mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kita akan berjumpa lagi di webinar terakhir untuk pekan ini besok tanggal 11 Mei 2021 terima kasih dan salam cuan ke Bapak Ibu semuanya oke terima kasih terima kasih terima kasih